Selamat datang kembali di The Order 1886. Sekarang kita terlagi ada di Zeppelin Agamemnon. Mau mencari Lord Hastings. Tempat yang saya kira pertama ini kapal. Tapi ternyata Agamemnon itu sebuah Zeppelin. Oke, nisi kita sama Lefayette kalau gak salah ke... Perjalanan terlihat jelas dari tempat. Kita harus cepat. Tunggu sampai ke depan saya. Tunggu sampai ke depan saya. Ayo. Tunggu sampai ke depan saya. Ayo. Ayo. Selamatkan kokpit. Dan tunggu ke depan. Oke, kokpit. Ini akan menang. Apa yang bisa. Kalau nggak salah mereka dua nge-scout ya. Percival dan E Green Scout. Dan kita menuju ke... Kokpit. Untuk saya, Anda tidak berasal ke arah mesin. Oke, tiada yang ada di sini. Bagus. Perjalanan kami tidak terdapat oleh anggota. Lepas untuk saya berubah. Saya lebih baik ke depan saya. Saya lebih baik ke depan saya. Apa ini? Kita harus menemukan unit kontrol. Ini? Aaaah Ah damn Oke Apa itu? Kerja untuk mekanik, bukan penjara. Tidak tahu kenapa saya terserahkan. Terbaik untuk membangun kapal saya. Galahad, Lafayette. Kita baru saja menemukan kemampuan dari penjara. Mereka menggunakan kemampuan yang mati. Memiliki kemampuan yang perlu. Apa ini? Tembak? Di dalam? Wow Kapalnya siap-siap tenggelam? Enggak. Enggak tenggelam sih. Sinking. Jatuh. Oke Mungkin kita kalah. Oh Ada QTE-nya. Saya kira kita tekan segitiga langsung. Oke Tidak. 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 Oh btw kita cuma ketembak dua kali. Di perut lagi ya. Langsung mati. Sebelumnya kita ketusuk sama pisau. Besok kita. Macetenya. Ketebas sama cakar Lycans dan hidup. Entah logiknya dimana tapi. Ayo kita maju. Oke jadi kita bakal sering-sering QTE. Ini. Mana? Kita akan berjalan-sering QTE. Tidak mengharapkan waktu yang kita berjalan-sering QTE. Tidak. Operasi kepercayaan. Tidak. 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 Contoh punya ahli. Tidak. Di mana ga tau. Itu. Saya bisa melihat jenis konten di atas itu. Jangan lupa, teman-teman akan menyediakan pertanyaan. Kita hanya perlu mengimprovisi. Terima kasih sudah menonton! Kita menemukan kapal yang di isimu Liberty. Percival, kokpit sudah disesat. Lafayette akan tinggal di helm. Apa statusnya? Lord Hastings di tempat ruang. Setelah tempat ruang. Kita akan menemukan tempat ruang. Terima kasih. Saya akan memperkenalkan anda ketika saya memperkenalkan. Ingat, saya memperkenalkan tangan di Tiller. Jangan lupa untuk saya, monsieur. Saya memperkenalkan sesuatu di sini. Terima kasih. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa untuk memperkenalkan pintu. Arah mana dia? Jangan lupa. Jangan lupa untuk memperkenalkan pintu. A4 yang tidak berpikir untuk memperkenalkan pembuatan. A4 yang masih di dalam sana. Arah masih di dalam sana. Hei! Kau! Dia... Dia aneh gak? Tidak! Hah? Berarti pas dia udah nongkrong disana kita bisa langsung muter ke belakangnya. Gak perlu kita tungguin lagi. Oke. Oke. Lebih mulus dibanding sebelum medan sini. Oke. 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 oke aduh shit did you hear the company posted sharp shooters down the black wall just a rumor look let's keep clear the dogs just the same Jangan lupa, jangan lupa. Satu tadi saya lihat, jalan ke arah kanan. Oh, shit, datu. Oke. Ke arah mana dia? Ya, kesini. Oke, bisa kita steal kill dari sudut. Lebih mudah dibanding perlu kita kejar buat ngebokong ya. Ada dua, ada satu lagi disana. Ada cahayanya ke arah sana. Oke, itu dia. Dia ke arah sini kayaknya. Tidak, dia muter. Oke. Harusnya udah dua-duanya. Jadi kita mungkin lebih aman. Kalau gak salah karena ketutup ya. Berarti mungkin kita lewat sini. Oh, itu pejahatnya. Oke. Ada dua orang, tapi saya cuma ngejejak satu orang. Dan mereka hilang, shit. Oh, fuck. Ayo lewat. Kenapa feeling kayak bakal dijump scare ya? Bakal di... Ambush mungkin? Oke. Kita nyampe mungkin? Oke. Oke. Oh, si komender kenaik dia. Kenaik komender. Sama itu Lord Hastings. Percival. Kita punya komplikasi. Lucan. Lucan di atas. Hah. My brother, what is the night commander doing here? Everything seems to be running smoothly. Yes, Lucan. Quite smoothly. We should be in Portsmouth in a few hours. Indeed. Then off to the Americas. Dammit. He was to escort the Lord until the ship reached our borders. Should he be informed of the situation? Risk alerting rebel agent. Hmm. Galahad is right. Alistair will not appreciate being kept out of this. Worry about that later. You might yet be welcome support if situation requires it. We proceed as planned. Understood. I should not have a better vantage point. Okay. Ada yang bersinar di kanan. Dan kita skip itu. Tidak ada yang bersinar di kanan. Dan orangnya tuh gak ngeliat. The rebels are using stolen company uniforms. They'll be dressed as guards. Guards without proper insignias. Uniforms in Whitechapel didn't have shoulder patches. Indeed. Keep me informed. Turn so I can see. Hey. Yang ini bener ya. Percival. The guard at the top the stairs is bonafide. Good. Keep looking. Yang ini palsu. Bukan. Oh gak di dua tangannya. Patch confirmed. Yang di kanan ada. Guard near Hastings checks out. Excellent. Check the remaining guards. Gila. No patch. There is rebel on the opposing balcony. Acknowledge. Make sure you check them all. No patch. Yep. Percival. We have a rebel on the ground floor. Understood. Keep searching. That was the last one. Good. Eliminate any threats. Acknowledge. Okay. Weapon loaded. Good hunting. Malai. One down. One remaining. Lucan! Rebels! Get Hastings out now! Get him out of here! Okay. Hastings got away. I need backup. Percival. The marker's down. Rebels incoming. I need support now. Understood. We'll converge on you. And... Oh, oh. Sejahten berbeda. Oh, okay. Okay. Ah, shit. Ah, shit. Oh, shit. ah nggak tembus ya oke ah miss come on dua lagi dia kena hah pita mak tangannya mati oke ada granat ya entah siapa yang ninggalin granat disini tapi hey oke oh kencetanya hilang ah bukan disederhand kan tadi ya oke senjata bisa dispawn ah oke ah 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 enggak kena enggak kena oke kena masih ada suara tembakan masih ada suara smg kanan oh di dibalik pintu dia enggak akan misalkan kita pindah posisi coba kita geser dulu ya gimana oke coba turun kita butuh senjata lebih cepat jadi mungkin shotgun kalau ada smg kita ganti smg itu ya oh fuck oh satu lagi mungkin yah dan mana support kita ada yang pake smg oke ternyata gak ada yang pake smg pada pake handgun semi otomatik yang nembaknya cepet kayaknya jadi kita gak dapet primary bagus ah shit oke tata sini harusnya gak ada rute lain ya atau kita ngejar lord hasting oh ada ada smg oke close quarter jadi kita pake ini thank you oh oh jato Oh? Hmm. Oke Looks clear Ayo kita lanjut Diusahakan Amo S**t Nggak ada Amo ya Oke Ke bawah sana kelihatannya Ah diledakin ya Oke siap-siap diambush Melek S**t Pertama, aku kehilangan mark Aku menjaga pesawat Negatif Rekrutkan pesawat kehidupan Kita punya masalah yang lebih besar Kepala jatuh Kepala jatuh Oh Kepala jatuh Baiklah, aku kembali kembali Hmm, oke Aksionnya gak sebanyak yang sebelumnya Tapi Ini yang kau menyebut Rekrutkan Kami tak bisa melihat Keadaan ini, Alastor Misionmu di Whitechapel Tidak menjadi Kepala jatuh Aku telah mendapat Kepala jatuh Dan laporan Kepala jatuh Di hospital London Dan sekarang ini Aku ingin menangkap Kepala jatuh Aku sendiri akan menggantikan Kepala jatuh Untuk semua konsekuensi Yang bisa menyerang kami Sebastian Kepala jatuh Kepala jatuh Kepala jatuh Ada yang bisa saya lakukan Untuk melindungi Dari kutusur Kepala jatuh Atau Kepala jatuh Ayah akan melihat Kepala jatuh Sekarang Kepala jatuh Kita harus menemukan Dari kutusur Sebelumnya Oh Selamat Kepala jatuh Kepala jatuh Kepala jatuh Sebelumnya Kepala jatuh Sir Lucan Kita akan menemukan Anda Dan melihat ke evakuasi Kita harus mengejar Pertama jatuh Oh Mungkin ini adalah Situasi untuk semua Kepala jatuh Kau tak ingin Kepala jatuh Kau akan Kepala jatuh Kepala jatuh Segera kita bisa Izzy Lihat ke orang-orang Dan kembali ke kutusur Tidak Aku akan datang Kepala jatuh Izzy Kau harus menemukan Lafayette Dan keluar dari jatuh Kepala jatuh Kekala jatuh Kepala jatuh Kepala jatuh Kepala jatuh Untuk aku Hmm Hmm Oke Kita butuh Kepala jatuh Ada stasiun guard di negeri Kita bisa mencari Kepala jatuh Kepala jatuh Kepala jatuh Mari kita pergi Percival Kita butuh Asjad ya Terutama amunisi SMG Oke saya sudah Tinggal Dua magazine Hmm 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 Oke Ini Ah Oke Itu kayaknya Buka macet Itu kukri ya Oh Ah Dem Kepala jatuh Kepala jatuh Kepala jatuh Cepala jatuh Shit Oke Give me the weapons What you need Then we should move on Kita Handgun Handgun SMG Coba baca surat dulu Kepala jatuh Kepala jatuh Ini cukup Untuk mendukung Sampai kecil Hmm Hmm Kepala jatuh Tidak tahu Sampai kecil Aku gagal Tidak melihat Berhasil Dengan Kepala jatuh Sampai kecil Sampai kecil Kita ya Nice Jadi handgun Banyak amoknya Semi otomatik Ini disini lebih mirip Luger modern Dan Rifle yang ada Steamnya Oke Let's go personal Ya Sampai kecil Sampai kecil Sampai kecil Bukan kecil Masukkan kecil Kepala jatuh Hmm Situasi Tidak Sampai kecil Sampai kecil Kecil Sampai kecil Tapi kita masih harus menghentikan mereka dari membuat hal yang lebih baik. Terima kasih telah menonton! Ketika kita sudah menyebabkan, mereka akan menyebabkan. Rebels. Mereka akan bergerak ke tempat kedua! Di kata-kata saya. Termasuk! Lepaskan ke tempat kedua! Rebels ke bawah! Mereka tidak bisa menyebabkan ke tempat kedua! Lepaskan ke tempat kedua! Tangan ke tempat kedua! Tiga! Tidak! Kecil di atas! Tidak! Kecil di atas! Tidak! Jangan menyalakkan! Terus kembali! Rebels di penggantian! Ah, ini kiri F**k you Oke Eh, I need ammo Eh, no Ini shotgun harusnya Ada bolt action Handgun satu-satu Ada handgun full auto, oke Hmm Rebel down Sh**, 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 sh** Oke SMG Kita dapat ammo handgun Ada kotak ammo kah disini Tampaknya tidak ya Berarti mungkin rifle harus kita sayang-sayang SMG Handgun auto Tidak 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 Gracie, bisa kau masuk? Tidak 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 disini dihancurin ya kabut dihancurin apa yang terjadi? damat dari explosion terlalu lebih buruk berapa lama kamu bisa menyelamatkan musuhnya? tidak lama denganmu kamu bisa menyelamatkan buat apa yang kamu bisa, Marky hanya berikan kami beberapa minit berhenti oh, percaya berhenti 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 harusnya di steam blastnya sama berhenti 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 tidak lama berhenti 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 teleponya menyebalkan sekali kalau kita maju cari jarak Nggak, dari sini Oke 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 Kita kalah! Sial Oke, siu siu sudah mati Kenapa masih ada juga? Oh gitu! Harusnya dikira masih ada satu Oke yang tadi sebelumnya disini ada Amo Iya Oke Amo Handgun Oke Masih dikira masih ada satu Desanya salah ya Oke coba ke kanan dulu Amo Enggak Rifle Bahkan gak ada kotak ammo ya Bentar lagi semi otomatik rifle kita harus kita ganti Bisa Ke bawah Ke bawah atau atas Atas dulu deh Oh enggak Coba yang kiri Oke kita ke bawah Oke ke bawah lagi Pintu Oh Tembak 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 Tidak ada masa Percival Kita harus menghentiknya Percayalah Percayalah Cresen Dengar 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 Kali Tidak ada masa Tidak terhadap Percayalah Sebastien Kita bergantung Dengar 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 Oke Entah cairan apapun dalam botol itu Kayaknya selama kita gak instant kill Kita bisa hidup lagi ya Dan mungkin kalau kita down kita bisa self revive Tapi isinya gak tau tombolnya apa ya Oh jatoh Oh wow Oh wow Tragedi Zeppelin jatoh tuh bakal Memakan banyak sekali korban Kita selamat hebat sekali Ketahanan fisik yang super Tapi entah kenapa kalau gagal stealth Tembak dua kali sama musuh langsung mati Oke Ada yang terbakar Terima kasih Kematian yang sangat menyakitkan Oke Anah nih Sana ya Rusak Izzy Aku disini Izzy Boleh kau denganku? Ya Tidak 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 Kami terlalu kontak dengan Percival dan Galahad. Aku butuh seorang perempuan yang berdiri di kota Crystal Palace untuk menjawab. Respon? Tidak ada yang dipercaya untuk menjelaskan perjalanan. Itu aku. Gray? Gray, respon! Kamu di mana? Di bawah radionya? Jangan... Astaga, idiot. Kenapa radionya gak dipasang ke... Badannya. Astaga... Itu kan tinggal ditempel ke punggungnya kan? Ke bahunya. Itu radio yang masih jalan tuh. Bisa ngerespon lagi dia. Oh, ayolah. Stupid banget ya. Dan rusak radionya. Gak bisa dihidupin gak sih? Tau dari mana gak bisa dihidupin. Coba kasih minum dulu cairannya. Huh? Atau mungkin... Saya gak gitu keliatan sih setengah badan kebawahnya. Mungkinkah setengah badannya hilang? Hmm... Dan sekarang kita akan dihakimi di... Round Table. Kehilangan kenaik dan... Wah, mati berapa banyak gitu ya. Oh, ke... Kepala. 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 Hmm... Gak apa-apa sih? Hmm... Hmm... Kepala. Saya akanhidupinmu di hidupin casa untuk untuk kesuksesion. Hidupinku. Tak ada sekaliurnya buat kesuksesion. Bukan... Bukan berduka... Bukan hukuman. Tapi kesuksesion. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Grayson. Lucan. Jangan salahkan diri untuk apa yang terjadi. Biar Cloud ini berjalan. Bagaimana saya bisa? Dia adalah mentor saya. Tidak. Tidak. Jadi dia itu. Tapi terkaitkan diri dengan solemnitas yang berikut. Yang lain bisa tunggu. Tidak. Tidak banyak pertanyaan terlaluan, Alistair. Saya ingin mencari jawab. Malory's death akan terlaluan. Tidak terlaluan. Tidak terlaluan kemahiran yang berpikir. Tidak ada yang terlaluan. Tidak. Tidak ada yang dihukum. Lord Hastings sedang menuju ke rumah India. Tidak ada yang menghargaikan diri untuk menghasilkan hidupnya. Dan penerbagaan semua orang lain di kapasitas. Kumpul United India menggunakan diri Anda. Oke The Knighthood Chapter 7 And was relentless in their pursuit To all these things he bore witness Because he was blessed by this The GRAIL The black water that forskes through our veins The Bond That Unites This Order The elixir which heals all wounds Oh... and extends the life of Natural men Yet it cannot ensure immortality Now, Sebastian Mallory, once Sir Percival, is dead There is a tradition of bestowing a knighthood in our order Only on the occasion of the death of him who bears that honor and burden Generation after generation, new knights have taken the names of their hallowed predecessors We are assembled here today on just such a solemn occasion Hmm Dioriuskan ke Lafayette Oke Huh From blood, Avo Gila itu Holy Grail ngebikin immortal Gila itu Holy Grail ngebikin immortal Gila itu Mary, Joseph, Paul, Yves Roque, Gilbert Dumontier, Marquis de Lafayette Swear to uphold the most noble precepts of our order Do you pledge to give your life in service to our righteous cause? With all my heart and soul Drink May the Grail give you life beyond life By this communion You are bound to our sacred order Henceforth Only your blood Shall replenish this vial May the Blackwater Serve you well Oh, gee Huh Oh I dub thee Sir Percival Servant of our great king And knight Of the round table Rise Sir Percival And assume your rightful place At our table Guards Remove Sebastian Mallory's body From the council chamber And take him to the crypt This council is now called to order Let the terrible tragedy which has befallen us Serve as a warning to those who would defy the mandates of this office The late Sebastian Mallory did not perish in the fight against the Heartbreeds No He died a victim of his own heedless enterprise And the negligence of the people sworn to uphold the highest standards of duty and sacrifice And to what purpose? Lord Chancellor, I must Public buildings destroyed Innocent citizens placed at risk Incalculable damage done to United India Company property It is only by the mercy of Providence that an even greater disaster was avoided All this while not a single rebel was taken into custody On the contrary By their rogue actions, the knights in question may have done the enemy a great service The Lord Chancellor perhaps speaks too harshly He would do well to remember that Sir Percival's force did uncover evidence of a rebel effort against the Potential evidence Mere supposition, all of which resulted in a deplorable calamity I will hear no more of the matter With respect, Lord Chancellor Sit down, Sir Galahad With respect I too have lost a friend More than a friend A brother You do great wrong to sully his name in such a manner You dance on the very edge of insubordination, Sir Knight I am apprehensive of my responsibility in this affair Yet if the same circumstances should present themselves I would do exactly as I have done As Mallory wished Oh, okay. Ada bom meledak Lord, Sir Sir The rebels have ambushed Lord Hastings carriage He and his escort are trapped on the Westminster Bridge Okay Let's kill against the arms Protect Henry Hastings Let's eliminate these rebels these godless rebels once and for sure Sir Galahad Masalah ini belum selesai. Seseorang akan menjawab kematian Sebastian Mallory! Tentu saja, kalian pasti. Tentu saja, dan ambil posisi penyelamatan di panggung. Galahad, pemerintahmu. Ayo! Tentu saja! Tentu saja, Galahad! Tentu saja, Lord Hastings di tengah-tengah panggung. Kami tak pasti ada orang yang hidup. Lucan Agrain Percival, bersama aku. Oh, wow, roket. Artileri. Mortar, tapi nggak lurus ya artileri mungkin. Pastinya masih hidup. Kalian harus mencapai! Oke, di depan langsung berantem lagi. Nggak ada waktu berhenti. Jadi, saya pause di sini. Semoga ntar pas ngulang gamenya lanjut dari sini. Tapi udah panjang ya. Seperti biasa, game ini banyak sekali cutscene-nya. Jadi akan saya iri sampai di sini dulu untuk bagian kali ini dari The Order 1886. Banyak hal yang ngeterduga, saya kira. Saya sempat berhipotesis ya, sewaktu kita terpisah sama Percival, kenapa Galahad yang ngep jadi pengkhianat kan dan ngebunuh Percival. Saya mikirnya, mungkin Percival kebunuh sama rebel. Dan Galahad sempat ngobrol sama si cewek yang dibilang rebel leader gitu kan. Si kayaknya orang India itu ya. Dia mungkin ngobrol sama Galahad terus ngebikin jadi The Order-nya curiga kalau Galahad itu pengkhianat. Tapi ternyata nggak. Ketemu Galahad dan Galahadnya selamat. Karena dia kayaknya nyemplung ke dalam tempat kargonya. Sedangkan Percivalnya jatuh. Hah? Percival mati dan ini saya nggak sangka. 600 tahun dia dibilang ya. 600 tahun. Wow. Hmm. Kalau 600 tahun di tahun segini ini sampai di eranya... Ini deket-deket King Arthur. Asli deh. Legenda King Arthur sama Roma sekitar seribu, 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 dua ratus. Sudah masih kan kalau nggak salah. Saya lupa juga sih. Cuman... 600 tahun ya. Berarti Galahad ini umurnya juga udah panjang banget. Pantes ya. Igrin bilang... Dia udah muak sama hidup ini. Dia pengen apa? Yang lebih baik gitu kan. Better life. Ya bisa dimengerti sih. Dan Lafayette kayaknya murid yang diambil sama Percival buat ngelarisin dia kali ya. Atau dididik untuk ngelarisin kalau ada yang meninggal. Hmm. Jadi sebelum ini Lafayette nggak minumin cairannya. Blackwater ya dibilang ya. Hmm. Saya nggak perhatiin sih. Mesti cek lagi. Awal-awal dia minum cairan itu nggak. Kayaknya kelihatan enggak ya. Kita nggak ngeliat dia terluka sih. Sama yang saya bingung. Dia si Lord Chancellor ngambil air dari Holy Grail ketanyangannya. Ngebikin umurnya panjang dan bisa nyembuhin luka. Cuman sesudah itu disi sama darah. Hah. Jadi setiap kali dia minum cairan itu direfill sama darah. Terus tungguin efek lagi gitu. Atau logikanya gimana itu obatnya. Tapi kelihatannya nggak akan dijelasin sih abis. Terus kalau mau ngejelasin kayak gitu. Mungkin di dokumen-dokumen yang nggak saya baca-bacain atau. Kayaknya mungkin mereka bikin game ini ada rencana bikin kelanjutannya ya. Karena cerita yang dibahasnya terlalu panjang sih. Tapi nggak tau sih ya. Kita lihat nanti aja apa aja yang dibahas. Karena katanya masih panjang ini storynya. Kita masih belum tau banyak ya. Kenapa rebel nyerang United India Company ya. Terus gege banget gitu ngejar road hastings. Sampai si rebel yang bunuh diri dan ngebawa mati Perceval itu kan bilang. Kalau rebel tuh bukan musuhnya ke Knight. Nggak tau gitu kan apa yang sebenarnya terjadi. Itu mencurigakan sekali gitu. Ada plot yang lebih besar yang berjalan di belakang ini semua. Tapi pasti nanti jelasin harusnya di bagian di game kali ini ya. Dan masih nanti. Oke terima kasih telah menyaksikan. Dan sampai jumpa di bagian berikutnya. Ciao.